Intro 5 progress baseman di rumah baru Rafi Ahmad seharga 100 miliar Dikutip dari pomama.com Rafi Ahmad sedang menantikan rumah baru selesai karena akan menjadi tempat tinggal bersama keluarga kecilnya Masih di kawasan Andara, rumah baru Rafi dan Nagita Slavina ini bersebelahan dengan rumah yang sebelumnya Sultan Andara yang dikenal mengoleksi banyak mobil tak lupa untuk membuat area tersendiri untuk mobil kesayangannya Di rumah baru ini, Rafi menyiapkan baseman dengan kecanggihan yang modern Bahkan terdapat lift hoses mobil Seperti apa progres pembangunan baseman di rumah baru Rafi Ahmad? Berikut popmama.com telah merangkumnya dari unggahan Youtube Rans Entertainment Yang pertama, baseman yang menggunakan lift khusus mobil Ketika memasuki area rumah baru Rafi Ahmad dan Nagita Slavina Mobil yang masuk bisa langsung palkir menuju baseman Di dalam baseman juga terdapat mesin yang dapat mengubah arah mobil secara otomatis Dalam membangun baseman ini, Rafi sempat merasa khawatir apabila lift tersebut rusak karena akan menyebabkan mobil miliknya tak bisa keluar Kedua, baseman tersebut bisa menampung hingga 8 mobil Untuk kapasitas mobil di dalam baseman tersebut diperkirakan bisa menampung hingga 8 mobil Mengingat koleksi mobil milik Rafi Ahmad terbilang cukup banyak Sehingga Rafi juga akan menyiasati halaman depan untuk palkiran mobilnya yang lain Ketiga, baseman di rumah barunya sudah memasuki tahapan finishing Rafi Ahmad mengungkapkan bahwa pembangunan baseman ini sudah berjalan 75% Saat ini sedang berada di tahapan finishing atau penyelesaian Menurut Rafi, ini merupakan tahap yang paling lama Pada tahap finishing, Rafi menginginkan semua diselesaikan dengan detail Sehingga hasilnya bisa sangat memuaskan Keempat, total keseluruhan lahan palkir bisa menampung 15 mobil Diperkirakan di bagian baseman bisa menampung 8 mobil Tepat di depan baseman bisa menampung 2 mobil Sehingga di bagian halaman bisa menampung 4-5 mobil Jika seluruhnya dijumlahkan, maka lahan palkir yang tersedia bisa mencapai 15 mobil Namun, ini hanya perkirakan jika mobil yang dipalkir secara berdempetan Namun, untuk normalnya bisa menampung 10 mobil Kelima, perlu persiapan yang maksimal dalam membangun baseman Lift mobil baseman ini di rumah baru Rafi Ahmad merupakan buatan Jerman yang dikirim langsung dari Tiongkok Pembuatan baseman ini mengeluarkan biaya sekitar 100 miliar Selain memerlukan biaya yang cukup banyak Dalam membangun baseman juga perlu memikirkan antisipasi apabila sewaktu-waktu lift tersebut rusak Jadi, dalam pembuatan baseman tak semudah yang dibayangkan Perlu persiapan yang maksimal Itulah tadi progres pembangunan baseman di rumah baru Rafi Ahmad Terlihat sangat modern dan canggih ya Jadi, tidak sabar untuk melihat hasil karya baseman ini Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen, like, dan subscribe Supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia